Kandung 10-2, posisi di mana? Ikuti terus tim 10-2 FTV Tim menemukan beberapa kelompok anak muda yang sedang menongkrong di pinggir rel di dekat stasiun dan kita coba lihat apa yang dilakukan oleh kelompok pemuda-pemuda ini. Dan dari pandangan mata yang saya ditangkap oleh kameramen Yaki terlihat, ada minuman keras yang mereka sedang konsumsi di pinggir rel ini. Minuman apa kamu? Ya tadi. Mana? Mana minumanmu? Mana minumanmu? Mana? Bawa ke sini minumannya? Bawa ke sini. Ambil bawa ke sini. Ambil bawa ke sini minumannya. Mana? Ambil minumannya. Woi. Hei. Ambil minumannya. Tunggu ke sini. Nah, saat ini tim anggota dari Langkisadani sedang menginterogasi kelompok remaja ini yang berjumlah sekitar 8 orang. Mereka sengaja nongkrong di tempat ini, di pinggir rel yang lokasinya jauh dari stasiun tanah ini untuk minum-minuman alkohol. Bukan yang ironisnya, di antara 8 kelompok remaja ini, 2 di antaranya adalah seorang remaja putri yang masih duduk di kelas 2CB. Dan tim saat ini sedang melakukan interogasi terhadap mereka. Kalau kamu jawabannya gimana? Kamu kelas berapa? 2-3. Kamu? Kamu kan nomor dulu. Rumahnya sebelah mana, dan sebelah dunia depan. Kamu kan ke Ate? Oh, teman. Sampai sebagian tua, kalau misalnya ngajak yang nonton, itu yang bener lah. Jangan sampai yang bawa-bawa minuman keras kegini. Sampai yang tahu nggak, minuman keras kegini berbahaya buat handian. Kenapa masih dikongsi? Hah? Apalagi ini di pinggir jalan kereta. Kalau misalnya ada kereta, namanya orang mabuk, bisa kontrol diri nggak? Hah? Hah? Nggak bisa. Apalagi kalian masih muda-muda. Kalau misalnya orang tua kalian semua tahu kalian minum gimana? Marah nggak? Nah, sampai yang udah tahu di marah sama orang tua, kenapa masih dilakukan? Sampai ini masih dalam bimbingan orang tua. Jangan berbuat yang aneh-aneh. Jangan berbuat tindakan yang bisa membahayakan resiko kalian. Sampean yang beli, ambil minumannya, sampean buang di ujung. Buang di ujung. Sampean buang. Nah, yang punya motor ini kalian berdiri di motornya masing-masing. Sekarang saya minta buat yang cowok ambil sikap usap semua. Ya, ambil sikap usap. Usap. Nah, yang untuk wanita, kalian berdua yang hitungin. Sini, sini. Ada yang sini, deh. Jangan naik, jangan ada yang kata kagimu. Di bawah semua harus sama semua. Nah, untuk memberikan efek jara kepada para remaja yang mengkonsumsi alkohol di sekitar stasiun tanah tinggi ini, anggota dari tim Alang Cisadani memberikan sedikit hukuman kepada mereka, agar mereka tidak mengulangi perbuatan mereka. Saya minta kalian pusap 50. Dihitung bareng-bareng dengan topak. Dari mbaknya yang hitung, deh. Topak kalian semua, pusapnya. Hitung ambil 50, mbak. Dari mbaknya yang hitung, terkotirkan gini, malah kumpul-kumpul dan pesta miras. Jangan ditiru ya, sahabat RTV. Dan tak terasa 30 menit sudah kami menemani malam kamu. Kalau kamu melihat sesuatu yang mencurigakan, yuk laporkan ke akun media sosial kami yang tertera di layar kamu. Agar pelanggaran yang terjadi bisa dilacak aparat penegak hukum. Sahabat RTV selalu ingat ya, untuk disiplin menjalankan protokol kesehatan, yaitu pakai masker, jaga jarak, dan cuci tangan. Jangan ragu juga nih, untuk ikut vaksinasi COVID-19, dan pastinya setelah divaksin, tetap harus jalankan protokol kesehatan ya. Saya Felicia Wu dalam program 10.2. HAT, LAPOR, LACAK. Sawat malam dan sampai jumpa. Sampai jumpa. Masuknya apa? Saya kecuali. Masih ini. Tendam. Sudah. Baik, baik, baik. Ada keputusan tidak? Eh, jangan marah. Jangan marah. Satya, marah. Jangan jatuh. Sekarang saya minta buat yang cowok, yang kita ingin. Ya. Sikap. 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 Saya berpunyata, kalau yang dua yang kita ingin. Terima kasih telah menonton.